Tiga ayat ampuh untuk mengembalikan ilmu pelet. Yang memeletmu akan gila sendiri. Yang ingin memelet orang lain, maka dia pergi ke dukun-dukun, ke guru-guru, ya dukun-dukun lah. Tetapi zaman sekarang ini zaman canggih, ilmu pelet diobrol di mana-mana. Di situs-situs internet, di google, kemudian sekarang ini banyak sekali menyebar ilmu-ilmu pelet disebarkan melalui youtube. Oleh sebab itulah, wahai saudara-saudara kukah muslimin wal muslimat yang memiliki anak gadis atau kebunakan atau siapapun atau teman. Jangan sampai dipermainkan oleh orang-orang yang mentalnya bobrok, akhlaknya rusak. Menggunakan ilmu pelet untuk mempermainkan wanita. Atau bisa juga wanita yang menggunakan ilmu pelet untuk mempermainkan laki-laki. Oleh sebab itulah, bentengi diri anda, bentengi putra-putri anda, bentengi teman-teman anda, saudara-saudari anda. Dengan menggunakan tiga ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama nih, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Biasanya disebut ayat kursi, ya ayat kursi. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Imran ayat yang kedua. Yang ketiga, di dalam surat Tuhan ayat yang ke-111. Bisa kita susunkan ketiga ayat tersebut. Lihat di dalam layar kaca, monitor videonya. A'udhu billahi minasyautanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'akhuduhu sinatu wala na'um. Lahuma fi السamawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'alamu ma bayna aidhihim wa ma khalfahum. Wa la yuhaytuna bi shay'im min almihi illa bima shak. Wa si'akurusiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifduhuma. Wa huwal aliyyul adhim. Jadi cara membacanya kalau nafasnya tidak panjang. Waqof saja berhenti saja pada tanda-tanda waqof yang seperti kita baca itu. Kemudian setelah membaca ayat kursi. Membaca surat al-imron satu ayat di dalam surat al-imron. Yaitu sebenarnya ayat yang kedua. Hanya saja ayat yang pertama berbunyi alif lah mim. Maka kita baca sekalian. Alif lah mim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah itu membaca satu ayat di dalam surat toha. Wa anati al-wujuhu lil hayyul qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma. Setelah membaca tiga ayat tersebut. Kemudian berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawasul dengan menggunakan tiga ayat yang sudah kita baca. Rahasianya apa sih? Rahasianya begini. Di dalam surat al-Baqarah ayat yang kedua ratus lima puluh lima. Yaitu ayat kursi. Ada ismullahi al-aqdam. Ada nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang teragung. Yaitu al-hayyul qayyum. Kan redaksinya ayatnya berbunyi. Allah la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Jadi di dalam surat al-Baqarah ayat yang kedua ratus lima puluh lima ini. Yaitu yang disebut ayatul kursi. Di dalamnya ada ismullahi al-aqdam. Nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang teragung. Jaminannya kata Rasulullah s.a.w. Iza du'iya bihi ajabah. Wa iza su'ila bi'atah. Apabila dido'a dengan menggunakan ismullahi al-aqdam. Maka ajabah. Allah akan memberikan ijabah. Akan mengabulkan. Wa iza su'ila bi'atah. Dan apabila diminta. Dipintakan dengan menggunakan ismullahi al-aqdam. Maka Allah akan memberi. Kes. Memberi kontan. Inilah rahasianya. Kemudian di dalam surat Ali Imran. Ayat yang kedua juga sama. Ada ismullahi al-aqdam. Sama. Karena bunyi ayatnya. Alif la-min. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama. Ada al-hayyul qayyum. Ini adalah ismullahi al-aqdam. Kemudian ayat yang ketiga. Di dalam surat Toha. Ayat ke-111. Sama. Ada al-hayyul qayyum. Bunyi ayatnya. Wa anati al-wujud. Lil hayyul qayyum. Wa anati al-wujud. Dan telah tunduk. Al-wujud. Oleh wajah-wajah. Tunduk semua wajah. Lil hayyul qayyum. Bagidad yang maha hidup. Lagi maha yang tegak berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala zulma. Dan sungguh tallah rugi. Orang yang membawa kepada kedoliman. Jadi orang yang mensikhirmu. Orang yang memeletmu. Orang yang bermaksud jahat kepadamu. Akan rugi. Akan binasa. Oleh sebab itulah setelah membaca tiga ayat tersebut. Kemudian berdoa kepada Allah Azzawajalla. Dengan tawasul menggunakan tiga ayat ini. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bifadli hadihil ayatil karimati. Ya Allah dengan fadilahnya ini ayat-ayat yang mulia. Ini a'udhu bika. Sesungguhnya aku berlindung kepada mu'minas sihri dari sihir. Wa min syariha sitin idha hasad. Dan dari kejahatannya orang-orang yang iri dengki. Idha hasad apabila telah iri dengki. Wa ja'al tha'ri ala mangdolamani. Dan jadikanlah tha'ri. Pembalasanku. Jadikan ya Allah. Jadikan pembalasanku ala mangdolamani. Atas orang-orang yang telah mendolimi kepadaku. Wangsurni ala mangkosodani bisuk. Dan tolonglah aku ya Allah. Ala mangkosodani. Atas orang-orang yang bermaksudni kepadaku bisuk. Dengan suatu kejahatan. Keburukan. Kemudian setelah itu membaca sholawat. Wa sallallahu ala muhammadin. Kemudian walhamdulillahi rabbina alamin. Jadi. Ingat. Cara memraktekannya. Kita ulang dari awal. A'udhu billahi minasyantanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qiyyum. La ta'khuduhu senatun wa la nawm. Lahuma fi السamaawat wa ma fi alad. Man za'l-lazi yashfuhu indahhu illa biiznih. Ya'alamu ma baini aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhaytuna bishay'in min alimihi illa bima shah. Wa si'a kursu semaawat wa l-ard. Wa la yaudhu hifduhuma. Wa huwal aliyyum adhim. Alif la amm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qiyyum. Wa anadil wujuhu lil hayyul qiyyum. Wa qad khaba man hamala zulmah. A'udhu billah minasyantanir rajim. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli mabarik ala syaitanah Muhammad. Wa ala ala syaitanah Muhammad. Allahumma bifadli hadil ayatil karimati. Inni a'udhu bika minasyihari. Wa min syariha sitin iza hasad. Waj'al thari ala man dolamani. Wangsurni ala man kaw sodani bisu. Wa sallallahu ala syaitina Muhammadin. Walhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Diamalkan pagi dan sore. Tadkala kita merasakan. Ada yang mengguna-guna atau yang mensikir kita. Insyaallah mustajabab ibnillah. Silahkan diamalkan.